Kini deteksi pencemaran air bisa dilakukan lewat pembalut Sebuah metode deteksi pencemaran air telah ditemukan para ilmuwan Inggris yang cukup sederhana dan hanya memerlukan media pembalut Nantinya bisa diketahui apakah sungai atau aliran air tercemar dengan hanya mencelupkan pembalut ke dalamnya Jika nantinya pembalut itu akan bersinar, maka bisa dipastikan jika sungai atau aliran air tersebut telah tercemar dalam kondisi kotor Penggunaan pembalut ini sendiri memang dimungkinkan karena terbuat dari bahan bersumber dari alam yaitu kapas Pembalut yang bisa digunakan untuk tes ini sendiri adalah jenis pembalut yang hanya terbuat dari bahan kapas tanpa ada campuran bahan lainnya Sinar yang akan muncul untuk meneteksi pencemaran air ini sendiri terjadi karena bahan kapas dipembalut dapat dengan mudah menyerap bahan kimia Berupa Optical Brake Tanners Optical Brake Tanners Yang terdapat dalam air Seperti diungkapkan para peneliti di Fakultas Teknik Universitas of Seville Bahan kimia ini sendiri kebanyakan terdapat di dalam deterjen dan sampo Yang menjadi sumber utama pencemaran air di lingkungan sekitar pemukiman Dalam uji coba laboratorium yang telah dilakukan sebelumnya Menunjukkan mencelupkan tampon selama 5 detik ke dalam larutan air yang sudah tercampur dengan deterjen Sudah cukup untuk membuat pembalut tersebut bersinar di bawah sinar UV hingga 30 hari sesudahnya Kesulitan utama dengan mendeteksi pencemaran limba dengan mencari Optical Brake Tanners adalah menemukan kapas yang sudah tidak mengandung bahan kimia ini Kata Profesor David Lerner yang memimpin penelitian ini Itu sebabnya pembalut bisa menjadi jawaban dan memberikan sebuah solusi mudah untuk menerapkan metode baru kami Yang mungkin juga tak konvensional Tapi murah dan bekerja secara efektif Terima kasih telah menonton!